Intro Di dom keluar darah Darah Di mulut keluar darah juga Darah Di pelipis kanan ini berdarah Pelipis mata darah Darah Sambil terisak menahan tangis Natalia Puspitasari menceritakan kondisi David Ojora Usai dianiaya Mario Dandi Natalia, saksi kunci peristiwa penganiayaan David Ojora Dihadirkan JPU dalam persidangan Selasa 13 Juni lalu Natalia merupakan ibu dari teman David Ojora berinisial R Natalia juga jadi orang pertama yang menghampiri David Ojora Saat tergeletak tak berdaya setelah dihajar Mario Dandi Saat kejadian keji itu berlangsung David Ojora sedang bermain di rumah R Dimana penganiayaan tersebut terjadi persis di depan rumah Natalia Saksi yang melihat kejadian tersebut dari balkon lantai dua rumahnya pun Sontak berteriak Dan saya refleks langsung Itu saya dengan segenap kuat tenaga Saya langsung teriak Hoi gitu Itu masih di lantai dua itu ya Belakon itu ya Saya teriak sekenceng-kencengnya Kekuat tenaga saya Dengan harapan Dengan harapan tuh Sepam denger Tetangga denger Atau paling tidak menghentikan Saudara curiga ya Yang tungkorep itu temannya si David ya Iya walaupun begini Tapi kan saya tahu kaosnya ya Maksudnya Cungkering-cungkeringnya Setelah keluar rumah Saksi mengungkap kalau ketiga pelaku Mario Dandi Sen Lukas dan anak AG Hanya berdiri di sekitar tubuh David Ojora Yang tergeletak bersimbah darah Natalia mengaku sempat merasa ketakutan Lantaran David Ojora Tidak merespon saat ia Menggenggam tangannya Jadi waktu saya nyampe Saya ingat dia masih Itu ada Paru-parunya bergerak Paru-parunya bergerak Tapi Kan tangannya saya giniin ya Mulia Saya giniin David ini tante Sahannya David kuat ya Tante om bawa ke rumah sakit Jangan pergi ya David Terus? Jangan pergi ya David Tangan mananya Masih ingat tangan kanan Tangan kanan Tangan kanan sudah pegang Iya Jadi begitu saya remes Dia gak respon Ya ampun Tak lama Rudy Setiawan Suami Natalia tiba di lokasi Dan langsung menanyakan Alasan pemukulan terhadap David Ojora Kepada Mario Dandi Saksi Rudy mengungkap Saat itu Mario Dandi menjawab David telah melecehkan adiknya Saya gak kenal tiga-tiganya Saya nanya Sama Yang pakai baju tangan panjang ini Ternyata Mario Ini lo apain? Sebentar lo Kenapa lo giniin? Saudara yang menanya Kenapa ini menuju ke David? Ya menuju ke David Waktu itu posisi David Sedang tidur ke atap diri? Sudah koma Sudah ter Ke aspal ya? Sudah koma Nah Terus? Apa jawaban dia? Kenapa ini? Ya dia bilang Ini melecehkan adik saya Kenapa? Melecehkan adik saya Kata si Ini Mario ini Ya Sekarang saya tahu namanya Mario ya Karena si Mario Dia bilang melecehkan adik saya Polisi kan adik saya Saya tetap gak tahu Itu adik Atau siapa saya gak tahu Saya cuma bilang Kalau melecehkan lapor polisi Lo jangan giniin anak orang Usai menghajar David Ojora Hingga tak sadarkan diri Menurut saksi Rudy Mario Dandi tetap bersikap angkuh Seolah tak memiliki empati Maupun penyesalan Waktu lagi posisi saya Ketemu dia aja Istri saya lagi jongkok Dia lagi tinggi itu Si pelaku ini Fisiknya bergerak terus Bergerak terus Bergerak terus Bergerak terus Pelaku ini Bergerak terus Jadi saya ada kekuat Maksudnya bergerak terus Ke belakang, ke depan Masih Atau gimana? Bahasa sekarang pecicilan Masih enerjik gitu Seperti Petinju itu gak? Ah yang loncat-loncat Kayak Moman Ali gitu gak? Gimana? Ya kayak gitu kurang lebih lama Kayak gitu ya? Ya jadi masih emosi Dalam persidangan yang sama Natalia juga membenarkan Pernyataan saksi Jonathan Latumahina sebelumnya Soal para terdakwa Bermain gitar Di posek persanggrahan Sambil kembali terisak Menahan emosinya Ia menceritakan kembali Kejadian pada malam tragis itu Terus sederhana juga melihat Pada saat Mereka main gitar Di kantor polisi Lihatnya mulia Itu yang bikin saya Emosi sekali Kenapa? Karena saya tahu Kondisi David Saat itu masih koma Dan saya yakin Mereka tahu David di rumah sakit Tapi mereka masih Bisa-bisanya Melitarat Senyum Mendengar Kayaknya seperti ini Jadi apa-apa Keterangan saksi kunci Yang menyebut Para terdakwa Bermain gitar Saat menjali pemeriksaan Di posek persanggrahan Akhirnya diakui oleh Terdakwa Shane Lucas Shane mengaku Kalau saat itu Dirinya pusing Dan bingung Setelah peristiwa Pengendian keji Terhadap David Ozora Terjadi Selanjutnya pada Kamis 15 Juni 2023 Jaksa Penuntut Umum Menghadirkan 5 orang saksi Dalam sidang lanjutan Kasus penganiayaan Mario Dandi Kelimanya Merupakan petugas keamanan Yang ada di tempat Kejadian perkara Sementara itu Keluarga korban David Ozora Telah mengajukan restitusi Atau ganti rugi Kepada pihak Mario Dandi Melalui lembaga Pelindungan Saksi Dan korban LPSK Dari hasil akumulasi LPSK menetapkan Bahwa tersangka Penganiayaan Mario Dandi Harus membayarkan Ganti rugi Senilai 100 miliar rupiah Ke David Ozora Atas tindakan Penganiayaan sadis Yang dilakukannya Besaran tersebut Berdasarkan pada Akumulasi kerugian Yang dialami korban Dan keluarga Memang jumlah Yang kami Penghitungkan Adalah 100 miliar Lebih Pada waktu yang kemarin Nah komponen Yang kami Penghitungkan Adalah pertama Berkaitan dengan Biaya perawatan Anak korban Selama di rumah sakit Kemudian ada Juga Komponen Kehilangan Mata pencaharian Atau penghasilan Karena pada masa itu Orang tua Anak korban Tidak bekerja Menginggalkan Pekerjaannya Selama waktu Tak tentu Mengaku Bisa melindungi Sen Lukas Dari jerat hukum Lalu mengapa Sen justru Mengajukan permohonan Peminahan sel tahanan Agar tidak bersama Mario Dandi Selengkapnya Di Ainews File Sampai jumpa